Kita memiliki dua telinga dan satu mulut, karena itu kita bisa mendengarkan dua kali lebih banyak daripada berbicara. Cobaan yang Anda temui akan memperkenalkan pada kekuatan Anda. Apa yang dipelajari tanpa kesenangan dilupakan tanpa penyesalan. Bukan masalah-masalahmu yang mengganggumu, tetapi cara Anda memandang masalah-masalah itu. Semuanya bergantung pada cara Anda memandang sesuatu. Di tiap musibah yang menimpa Anda, ingatlah untuk bercermin dan bertanya tentang daya apa yang bisa Anda upayakan guna menarik pelajaran positif dari kejadian itu. Tidak ada hal yang lebih hebat tercipta dalam sekejap. Gunakan paling sedikit separuh tenagamu untuk menahan diri dari angan-angan kosong. Maka kamu akan menerima kepuasan seketika itu juga. Bukanlah yang terjadi pada Anda yang penting dan menentukan apakah Anda bisa bahagia atau tidak. Tetapi reaksi Anda terhadap kejadian itulah yang terpenting. Kesenangan dari pengalaman yang jarang kita dapatkan akan memberi kita kebahagiaan terbesar. Hanya yang terdidik, yang bebas. Menuduh orang lain karena ketidakberuntungan adalah tanda kurangnya pendidikan. Menuduh diri sendiri menunjukkan bahwa pendidikan seseorang telah dimulai. Untuk tidak menuduh diri sendiri atau orang lain menunjukkan bahwa pendidikan seseorang telah selesai. Biarkan kematian setiap hari di depan mata Anda. Dan Anda tidak akan pernah memikirkan pikiran hina apapun. Atau terlalu menginginkan apapun. Tuhan telah mempercayakan saya dengan diri saya sendiri. Tidak ada orang yang bebas yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Jika ada yang tidak bahagia, biarkan dia ingat bahwa dia tidak bahagia hanya karena dirinya sendiri. Karena Tuhan telah membuat semua manusia menikmati kebajikan dan keteguhan hati yang baik. Hanya ada satu cara menunjukkan kebahagiaan dan berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kekuatan kehendak kita. Untuk menjadikan sesuatu kebiasaan, lakukanlah. Untuk tidak menjadikannya kebiasaan, jangan lakukan itu. Untuk menghilangkan kebiasaan, lakukan sesuatu yang lain sebagai gantinya. Tidak ada yang baik atau jahat kecuali dalam keinginan. Jangan pernah mencari pekerjaan Anda di suatu tempat dan kemajuan Anda di tempat yang lain. Anda hanyalah sebuah penampilan dan tidak sepenuhnya seperti apa penampilan Anda. Jangan katakan engkau kehilangan. Ingatlah, engkau hanya mengembalikan. Milikilah kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang bisa kita ubah. Dan milikilah pula kekuatan untuk mengubah apa yang kita bisa ubah. Anda harus memilih dokter dan teman bukan yang paling menyenangkan, tetapi yang paling berguna. Tidak ada seorang pun yang mampu membuat kemajuan ketika ia ragu. Penderitaan muncul karena mencoba mengendalikan apa yang tidak dapat dikendalikan atau mengabaikan apa yang ada di dalam kekuatan kita. Jika Anda melihat ada yang meratap dan mengeluh, panggil dia budak meski ia berpakaian ungu. Pikirkan Tuhan melebihi udara yang kamu hirup. Jika Anda memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan ketika kematian menyusul Anda, mulailah mengerjakannya. Ketika kita mengobrol tentang hal-hal sepele, kita sendiri menjadi sepele. Karena perhatian kita terbawa oleh hal-hal sepele. Anda menjadi perhatian Anda. Jika kita menempatkan agama dan harta kita dalam hal yang sama, agama akan selalu dikorbankan. Apapun yang layak ditunda, layak ditinggalkan sama sekali. Kedamaian batin dimulai ketika kita berhenti mengatakan sesuatu, aku telah kehilangannya. Dan sebaliknya berkata, itu telah dikembalikan ke tempat asalnya. Mengapa harus menjadi perhatian Anda yang mengembalikan barang-barang Anda ke dunia yang memberikannya kepada Anda? Yang penting adalah berhati-hati dengan apa yang Anda miliki sementara dunia membiarkan Anda memilikinya. Kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang berharga dalam hidup. Itu dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Berhentilah bercita-cita menjadi orang lain selain diri Anda yang terbaik, karena hal itu berada dalam kendali Anda. Terima kasih telah menonton!